Intro Hari ini kita bergeser ke daerah perbukitan di desa Sagara, Garut Selatan. Udara di sini masih segar pisan eik karena dikelilingi oleh tumbuhan. Duh lapar lan. Banyak, nyanyian nonet. Ah itu ayah ibu-ibu tuh jangan lupa bapak. Akan haram eik itu. Ayo, ayo samburkan, samburkan. Kenapa jualan ya pak? Ini jualan halalau. Halalau kan. Sekurang berusaha. Ayo langsung lang. Ayo, ayo. Ayo, saya mengajak kami. Ya itu pak. Sekurang kemana iya. Aku bilang guna wanya. Oh iya bener, bener. Ayo, ayo. Intro Kebiasaan orang di sini bukan hanya bercocok tanam nih. Biasanya di dalam kebunnya juga mempunyai kolam ikan. Jadi jika ada perayaan atau sekedar lapar atau berkebun, ikan bisa jadi alternatif lauk untuk makan. Wah, kirain karena di kolam dan tidak dalam, mudah nih mendapatkan ikannya. Ternyata susah pisan eik. Pak, sesah ah. Oke, rumah. Ayo, dia itu jaring, nak. Kayaknya keceri. Bapak-bapak yang sudah biasa nangkap aja, belum ada yang dapet nih. Ay, saya ini mau pak. Iya, mau pak. Biarin dirinya. Picen, wicain apa pak? Sok, picen, wicain apa. Wios. Wah, bercanda nih si bapak. Masa mau dibuang semua airnya. Mau kapan keringnya nih kolam. Menis susah pisan eik. Wah, akhirnya si bapak dapat juga nih. Akhirnya, Abdi juga mendapatkan hasil nih. Walau tidak besar, tapi lumayan lah. Sepertinya ikan mulai mabok nih. Karena kolam sudah diacak-acak. Kalau begini lebih mudah nih mendapatkan ikannya. Tuh kan, Abdi dan bapak masing-masing dapat ikan, mas. Nah, kalau ini ukurannya cukup besar nih. Wih, Kang Erick lebih hebat lagi nih. Langsung dapat dua. Waduh, saking terkesimanya dengan Kang Erick yang dapat dua. Ikan Abdi malah lepas. Wah, lumayan. Saiz yang didapat cukup besar. Kenyang ini mah kalau dimakan. Satu demi satu ikan berhasil didapatkan. Kamu tuh seer, Kang? Tak atau seer, Pak? Ayo, orang pasak ya, Kang? Ayo. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Aduh, si Kang pake di peleset. Untung ikannya nggak lepas. Kalau sangpe lepas, terpaksa nyelam lagi nih. Lan, masak apa ini, Telan? Sekarang, Tay, kita mau masak pais lauk. Belum jengkol, yuk, Sar. Oh, sak. Wah, ini mah masakan favorit Abdi nih. Bu, abdi ada kumaha, Bu. Ujang mah etahelah, weta. Jangan lansi, jantan lebu, etete. Iya, senana. Ayo, nyisiatan bihan dewe-nya. Yuna. Yang bener ya, Sar, buat baranya. Itu nanti buat mepesnya. Abdi sama ibu mau buat bahan pepesnya nih. Bumbunya ada dua macam. Ada yang dihaluskan, ada juga yang dirajang. Bumbu yang direndos ada kunyit. Ada juga bawang putih nih. Yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai penghilang rasa amis. Dan juga penambah rasa pada makanan. Abdi rendos sampai halus ya, Bu. Abdi bantu nyiapin jengkolnya ya. Ini kumaha ngupasnya, Lan. Ini geger. Pahit, Ibu. Wah, Abdi dikerjain nih sama ibunya. Kamu, Sar. Ada-ada aja. Setelah bumbu siap, kini bungkus dengan diberikan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan juga nih bumbu yang telah dirajang untuk dibungkus. Abdi mah ngurus lalapannya aja ya, Lan. Abdi rebus ya. Ini wangi dari bakaran jengkolnya. Udah bikin perut kosong. Oke, Sar. Abdi juga mau bikin sambelnya nih. Nggak lengkap nih kalau ada lalapan tapi nggak ada sambelnya. Bahannya mudah nih. Cukup campurkan cabai rawit, bawang merah, garam, serta gula merah. Ulek semua bahan hingga halus. Oke, Sar. Sambel mentah untuk lalapannya udah siap nih. Bu, ayo atas juga enak, Bu. Atau sengit, dak. Atau sengit, Mak. Ayo enak ya. Ibu. Kini tinggal membakar pepes ikan dengan abu sisa bakaran yang masih panas nih. Cara masak seperti ini sudah ada sejak dulu nih di Garut. Jadi ikan yang telah dibungkus dengan daun pisang, dikubur dengan bara dan abu sisa bakaran yang masih panas. Wah, ini sih kebayang. Nanti rasanya pasti rawas pisang. Selagi ikan dibelem, lalapan rebusnya kita angkat nih. Kini tinggal nunggu ikannya matang nih. Hayo atusar buruan, sudah lapar nih. Sabar atulan. Buka sekediknya. Atas tutung ini, Bu. Doncaw ini, Bu. Mohon. Wah, akhirnya ikannya juga matang nih. Hayo, Lan. Kita nikmati masakannya. Nah, jadi Lan. Tinggal li, Bisan. Enak Bisan ya. Ini pais lauk. Belum jengkolnya, sudah jadi. Ayo kita makan, Lan. Ayo, Pak. Pakar ya, Pak. Wah, benih nikmat Bisan ya, Lan. Ini apalagi makannya sambil ngariung begini. Jadi makin semangat ini mah makannya. Iya, Sar, benar. Apalagi suasana adem begini ya, Sar. Ini mah Abdi juga pasti lahap pisan nih makannya. Lauk Nata gurih banget. Pokoknya apa lagi ini nih, lalap-lalapnya. Enak pisan nih, Sar. Pokoknya mah, perpaduan ikan, jengkol bakar, sambal, dan lalap-lalapnya rawas pisan. Rawas pisan. Bener, Lan. Walau makanan kampung, tapi ini mah bisa mempererat persaudaraan. Apalagi kalau dinikmatinya bersama-sama seperti ini. Rasa kekeluargaannya meniterasa pisan. Uy!